Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya channel ini berkembang untuk terus menguat misteri dan situs-situs bersejarah di Nusantara Ponorogo juga menjadi zona spiritualitas masa yang kaya Kekayaannya melimpah ruah dalam cerita tutur para pendirinya yang gagah Menerjang badai dan hutan di bumi wengker tersebut Sosok Mahuguru dari para Maharaja di Jawa Dia bernama Kiai Ageng Muhammad Besari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taji TV Kita sudah di area makam Kiai Ageng Muhammad Besari Mari kita tunjuri makam kita Seorang pendiri pesantren Tegal Sari pada awal abad 18 Maseh Jotis Ponorogo Yang mengombinasikan dua kutub antara Islam dan nasionalisme Kusdur di sebuah konsensium pernah berkata Kiai Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme Ungkapan menemui kebenarannya ketika ada melihat silsilah dari Kiai Besari sendiri Bahwasannya dari jalur ayah Kiai R. Nedo Kosumo Dia merupakan keturunan dari pendiri kerajaan Majapahit Raden Wijaya Sedangkan di garis keturunan ibu Nyai Anom Besari Nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW Melalui garis Syaidati Fatimah Az-Zahro Keilmuan Kiai Besari juga sampai pada pendiri kekuatan organisasi keagamaan Islam Terbesar di dunia yakni KH Hashim Ashari NU dan KH Ahmad Dahlan Muhammadiyah Setiap malam-malam tertentu makam tersebut sering didatangi keturunan Kiai Besari Kuna melakukan doa bersama Tak jauh dari makam terdapat sebuah masjid Masjid tersebut konon pernah digunakan Kiai Ageng menyebarkan ilmunya Peninggalan Kiai Ageng yang masih terlihat adalah pondok Tegal Sari Dan rumah yang berada di depan masjid tersebut Dari tangan Kiai Ageng Hasan Besari telah lahir orang-orang besar Seperti Paku Buwodobua atau Sunan Kumbul Raden Ngabehi Ronggo Warsito Dan tokoh pergerakan nasional HOS Cokroaminoto Setelah Kiai Ageng Besari wafat beliau digantikan oleh putranya Banyak para santri dan anak cucunya yang mengembangkan agama Islam Dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah di seluruh Nusantara Salah satu yang terbesar adalah pondok modern Darussalam Kontor yang terletak di wilayah kecamatan Melara Hingga berkembang sampai sekarang Terima kasih telah menonton!